Terus disini aku usah pelajarannya, pelajaran mahalnya adalah Kalau sudah beramal soleh, betul-betul lah bersungguh-sungguh lah untuk minta diterima oleh Allah Jangan sampai kita tentang penyakit, penyakit merasa bahaya Maka saya bilang 2L yang jadi padunya paskas itu lakukan Supaya itu tidak terasa paling berdianse, di keluarga kan, kadang-kadang istri suka marah-marah Ini kalau tidak ada bunda, ini kalau tidak ada ini, aku setiap musuh sudah capek Sama tidak ayah, ini kalau tidak ada ayah, ini bagaimana kita makan semuanya Bahaya Saya tanda kutip ya, perang benar gitu loh, sama orang-orang yang rasa berjasa Bukan karena benci sama orang yang rendah, tapi itu bahaya untuk beroboti amal soleh kawan-kawan Tetaplah rendah hati, kontribusi yang banyak misalnya untuk kondoh ini Ya biarlah Allah dan malaikatnya yang tahu, yang mencatat Hadis ini nih kawan-kawan, bila perlu dipajang besar-besar Untuk apa nih, untuk apa nih Pak Ipan, untuk apa nih kawan-kawan, untuk mengingatkan kita Yang sudah mati dimana perang dan sudah dicatat, yang masih berkeluar meneraka gitu loh Gara-gara amal solehnya Tidak beres, amal solehnya menyeramkan, amal solehnya salah, niatnya salah Terus saya bilang, beda niat, beda hasil Kemarin dipuji tidak terbak, dicacimaki tidak lompak, jalan terus Lagi ngajarkan apa saya sama Antum? Bukan lagi ngajarkan, lagi belajar sama-sama untuk sebuah proses yang namanya tazkiyatun nafas Apa? Tazkiyatun nafas Mencucikan hati ini loh Kan zina itu sudah ada Kalau dulu pernah berzina itu urusan antum sama Allah Minta ampun lah banyak-banyak sampai bersih Dulu aku kedukun, syirik, apalagi berzina, riba dan lain-lain Itu urusan antum sama Allah di masa lalu Saya berdoa semua dan kita minta sama Allah semua diampunkan yang lalu-lalu Tapi sekarang hari detik ini PR kita adalah tazkiyatun nafas Betulkan diri, betulkan hati, jaga hati Saya sering mengevaluasi diri saya Ini ngapa ya? Ada urusan, kok gak lancar ya urusan aku? Begitu saya cek ke dalam, oh iya hati saya bermasalah Salah niat aku kayaknya Jadi saya kalau mengevaluasi Punya program nih, kok tersendat-sendat gitu? Gak jalan bagus Akhirnya saya introspeksi, duduk loh sebentar Aku salah kemarin Astagfirullah Astagfirullah Minta ampun ya Allah Nah begitu istighfar, Astagfirullah Minta ampun ya Allah Kalo nguruskan lagi niat saya ya Allah Bereskan lagi ya Allah Saya kerjakan di nyumbu-nyumbu Karena engkau ya Allah Ini mudah kan? Sampai dapat Pak, udah beres dapat, Alhamdulillah Masa saya Jadi berlaku sampe sujain Pakai kopiah ujiannya Mangsor kan? Pakai imaman Ujian juga Udah mudah ada tak suka Aku yang paling suka Yang pake topi Ngapain pamer-pamer casing Yang penting kan hatinya Sama-sama aja Dua-duanya Tengok permainan iblis tuh Kalo awat yang perempuan gitu gak? Yang pake nikob Tak pake nikob Yang pake kos kaki Tak pake kos kaki Yang pake syargi Tak pake syargi Yang belum hijrah masyarakatnya fisik Yang belum hijrah masyarakatnya merasa Iblisnya tetap turun gitu loh Antun kiri Antun hijrah iblis tak turun? Kiri kiri turun dah iblisnya? Turun Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar Lebih besar Makanya perlu kita penghitung Dan Terima kasih